Proyek aspirasi ya. Proyek aspirasi. Di mana nih? Dewan di jalan. Di RT11. RT11. RW6. RW6 Kelurahan Bumi Mas. Komplek Sungai Durian. Komplek Sungai Durian. Nah ini jalan tani nih. Kita akan melihat perkembangan jalan tani ini yang berada di tengah, tidak jauh dari jalan kota ya. Ini di dalam kota ada jalan tani. Ini kemiringannya berapa derajat nih? Tinggi, tinggi. Tinggi, tinggi. Oke. Semuanya yang tinggi nih. Oh, 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 oh. Tinggi, boy. Kita boleh cek. Sampai kemana nih? Ini lumayan bagus nih. Cukup tinggi yang pasannya. Ini adalah petani, tapi tidak ada apa-apa informasinya lagi ya. Ini timung gimana? Dua jalur. Ada alat beras. Masih bekerja. Tapi meskipun masih bekerja, tidak ada papan informasinya disini ya. Kita berhenti dulu belum. Kita berhenti. Oke. Bang Kurnadi. Jalek nomor 4 dari Partai Golkar. Melihat pembangunan jalan tani yang berada di tengah-tengah kota ini. Bukan, tidak jauh dari radius kota. Kabupaten Pak Kayang. Ini jaraknya kurang lebih Sekitar 400 dari SMP Tarsisia. Oh ya. Sekitar 400 meter. Jadi, ini kan proyek tahun kemarin ya. Tahun 2023. Tapi kita lihat alat-alat berat ini masih berada di sini. Bagaimana pola pengawasan dari dinas terkait, terkait proyek ini. Kita belum tahu ya. Biasanya per 31 Desember 2023 itu seluruh kegiatan sudah berakhir. Harus berakhir dan harus selesai ya. Biasanya, biasanya. Kalaupun ada perubahan misalnya atau ada adendum atau apa, yaitu regulasinya bagaimana harus dilalaskan kepada masyarakat. Kita dari bawah tadi juga tidak melihat pelang nama. Apapun informasi. Pelang nama misalnya berapa sih dana yang terserap di sini. Artinya ini harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang keterbukaan informasi publik. Itu penting. Diketahui Undang-Undang itu diciptakan oleh pemerintah supaya berguna bagi masyarakat. Di sini kita melihat memang keterbukaan itu tidak ada. Satu pelanggaran yang sudah dilakukan yaitu tidak ada keterbukaan informasi publik. Nah ini perlu dievaluasi kemudian ya. Dan perlu dipertanyakan ini proyek apa? Dan ini juga kita tidak tahu apakah proyek ini berasal dari Dinas Pekerjaan Umum atau Dinas Pertanian. Biasanya ini namanya kita mengenal jalan usaha tani ya. Coba lihat sendiri di sebelah sana juga. Seperti ini. Seperti ini. Nah kemudian di sini jurang nih. Jurang ya? Nah ini jurang. Coba kita lihat. Ini jurang. Jurang. Ini ketinggian tebing sana-sada sudah berapa tingginya? Itu kurang lebih sudah 6 meter ya. 6 meter ya. Nah ini jurang. Nah ini dalam sekali. Ini masuk wilayah kebun karet nih. Alatnya masih bekerja. Di sini jadi ada tiga. Di sana juga masuk ya. Nah di sana. Atau lebih lanjut kita telusuri dulu? Atau boleh kita telusuri. Ayo. Kita masuk ke arah sana dulu ya. Gimana? Sana dulu ya. Oke. Itu pasar mengkayang itu kelihatan. Di sana di ini. Komplek Sema Sisi ya. Komplek Sema Sisi. Sulenko. Di sana ke arah Sungai Durian. Dan ini ke Sema Kerasisi ya. Ini ke arah pasar. Arah pasar. Ini ke arah Sungai Durian. Arah Sungai Durian. Kita belok ke arah Sungai Durian dulu. Berapa jauh? Oke. Kita lihat di kilometer ya. Kilometer. Berapa? Ini 6805. 6805. Berarti pas 6805. Nah kita lihat berapa. Oke guys. Ini paritnya bagus ini dalam. Pembangunannya bagus. Tetapi tidak jelas bermaksudnya. Ini proyek apa? Proyek apa? Proyek dari mana kan? Proyek dari mana? Apakah ini dari Dinas BPR? Apakah ini dari Dinas Pertanet? Wah ada cabang lagi ya? Ada cabang lagi ya. Ada cabang lagi ya nih. Ini track pemerintah atau gimana? Ini tembus ke mana nih? Itu tembus ke bawah bro. Tembus ke bawah. Tembus ke bawah. Coba lihat lagi. Curam sekali. Coba lihat dulu. Curam sekali. Dalam aja gue simpang nih. Coba lihat dulu. Ini curang. Wah ini ngerik nih kalau pakai motor nih. Itu ke mana mau turun ke bawah? Ini nggak bisa nih. Wow. Ini turunan tajam nih. Turunan tajam ini. Jurang nih jurang. Dalam bro. Ya. Sepertinya buntu bang. Buntu. 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 Ya. Tidak tinggi sekali. Kita lihat lagi ujung. Kita lihat ujung lagi. Oke. 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 Tarik. Ini lahan pribadi nampaknya. Ya. Sampai kemana? Wow sana. Sana. Jauh juga nih. Belum ada papan proyek. Ya. Di sana SMP3. 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 Ini sampai kemana nih? Belum. Ini. Lahan pertanian. Oh rumah orang. Sungai durian ya. Wow. Sungai durian. Sungai durian ini. Oke. Mana? Oke. Dalam. Gimana nih? Wah ini jurang ini. Kita cek dulu. Kita cek dulu. Kita lihat ke bawah. Cek dulu. Jurang dalam bro. Mungkin dari atas sini. Kelihatan. Ini gak? Dalam. Wah. Gimana bro? Sepertinya tidak ada tembusnya nih. Ya. Gimana orang mau lewat dalam ini? Ini sini. Ini ada belakangnya. Gimana mobil mau naik sini? Ngeri bro. Gimana mau naik sini? Ngeri bro. Jangankan mobil. Oke motor aja gini. Jurangnya kayak gini. Gimana bikin jalan kayak gini? Jalannya buntu. Lihat ya bro. Kayak dalamannya. Saya lewat bawah ya. Ya. Bayangkan dalamnya kan? Dalam sali buntu bro. Buntu. Jalannya buntu. Buntu. Oke. Kayak arah semedrian buntu. Tapi di sana ada gusuran tuh. Di atas tuh. Di sana. Di sana tuh. Nah. Itu ada gusuran. Jalan juga itu. Ini nyaman. Oke sip. Jadi kalau mobil. Yang pastikan gak bisa naik. Dalam. Jadi kemeringannya. 80 derajat. 80 derajat. Gak bisa. Coba ya kita gulingkan ya. Batu itu. Batu itu. Batu yang coklat itu. Batu yang coklat itu. Ini aja kita gulingkan. Kencang larinya. Yang batu yang coklat sana. Batu yang coklat sana. Yang besar. Yang kecil. Laju boy. Laju boy. Jadi kalau main kelereng sini pas. Bola guling. Bola guling. Kita gulingkan lagi ya. Hati-hati yuk. Kenapa orang wuih. Ini kita gulingkan ya. Wuih. Tidak buat dia. Tidak buat dia.